Oke, selamat pagi, selamat berjumpa dalam program praktek bersama pagi hari olah nafas. Hari ini kita olah nafas body scan. Jadi secara teknis kita tarik 8 detik, buang 8 detik, yang kuat 12, 12 detik, buangnya 12 detik. Tariknya lewat hidung, buangnya lewat hidung. Lidahnya tekan ke atas, susah ya ngeliatnya ya. Pokoknya ini lidah tekan ke atas, ini lidah tekan ke atas, tekan ke atas ke langit-langit. Nggak usah dipusingin dulu depan, tengah, atau belakang. Pokoknya Anda tekan, bisanya di situ, nyamannya di situ, begitu ya. Selama 30 menit. Nanti kalau air liurnya keluar, telan aja. Telan, lalu tekan lagi. Ya, tekan ke atas, tarik lewat hidung pelan-pelan, buang lewat hidung, mulutnya di kunci rapat, tersenyum. Ya, ya usahakan tersenyum. Mau takian belum lunas, mau suami atau istri lagi ngabek, mau tetangga tadi malam ribut, utang belum dibayar. Nah, buang nafasnya ini pelan banget. Contohnya ini, contoh yang buangnya tidak pelan ya. Saya tarik dulu. Wah, langsung ketiup sama hidung. Tapi kalau saya buangnya pelan-pelan, saya tarik dulu pelan-pelan. Ini saya buang terus nih, bahkan saya tempelkan ke lubang pun, apa namanya, ininya tidak ketiup. Ya, kalau ketiup, yang contohnya ini, yang salah ya. Yang salah, buang nafasnya, nah, salah banget lah. Sampai bus, gitu ya. Pelan-pelan, ya, buangnya pelan kayak ditahan. Kalau istilahnya Ibu Sinta, kayak waktu buang nafas itu, udaranya dimasukkan ke dalam bulu hati, gitu ya. Ya, padahal enggak, tetap pelan-pelan hidung, ya. Buktinya kalau keluar gini, tarik nafas pelan-pelan, buang pelan-pelan, hidung ditutup. Ya, enggak bisa. Ya, enggak bisa. Tapi dikasih benang yang tipis ini pun, dia enggak bergerak. Karena pelan, berdesir, jadi kayak ditahan. Sambil kayak ditahan buangnya. Setelan, supaya bisa 8 detik, 10 detik, 20 detik, 16 detik. Nanti bakar kolak mas gunggung, dia bisa 30 detik. Tariknya 30 detik, buangnya 30 detik. Satu menit, coba satu kali tarik, lepas nafas, ya. Saya baru bisa 22-23 detik, ya. Tapi saya akan coba, cukup yang nyaman bagi saya, ya, sekitar 15 detikan, ya. Itu dari segi tarik nafasnya. Tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan, ya. Nanti setelah selesai aja, baru saya akan jelaskan, ya. Karena ada yang harus kerja, buru-buru, ya. Jadi yang penting praktek dulu, selesai. Nanti ada penjelasan, ya. Sambil berolah nafas, kita tutup mata, ya. Nah, kalau yang duduk, kayak saya kemarin, tapi belum biasa duduk bersila. Saya akan tunjukkan, ya, untuk yang baru. Boleh duduk bersilanya pakai, nih, kalau yang agama Kristen biasanya ini buat sambil doa pagi, ya. Nah, ini pakai ganjel. Capek-capek sedikit 30 menit, ya, sandaran dulu nggak boleh. Nanti begini lagi, ya. Tapi paling bagus kalau bersila adalah kaki badannya tegak. Jangan sandaran kursi, ya. Tapi kalau nggak kuat, udah sepuh, udah 70 tahun, ya. Tegak, boleh. Tangannya terbuka, ya. Kalau misalnya nggak punya apa? Oke. Nggak punya, geser, ya. Ganti bantal, boleh, ya. Nanti bantalnya udah sanggup, kayak saya, udah nggak pakai bantal lagi. Ya, bantalnya singkirkan. Mau yang tipis? Ada, nih, ya. Beli online. Ini kuat, walaupun tipis, tapi kuat. Sehingga ini nempel. Nah, kalau dari samping, ya, nempel banget. Nempel ke pinggangnya. Ya, jadi pinggangnya enak. Nggak akan sakit pinggang. Nah, bahkan kita agak nyandar pun masih. Nah, kalau memang paling bagus itu posisinya kalau dari samping tegak, ya. Tapi ini kita tegak pun ditekan sama ini, ditahan. Jadi buat yang umur, ya, kayak misalnya duduk bersih lagi begini. Dan dia, ya, oke. Nah, ini enak banget ini. Duduk berdiri. Ya, itu bagi yang cover, gila. Tapi kemarin, rekaman yang kemarin, yang nanti sebentar saya upload, itu sudah duduk bersilah. Jadi sekarang nanti saya mau peranggakan sambil tidur, ya, sambil tidur. Kita akan mulai, ya. Nanti setelah itu langsung nyambung dengan body stretching. Penjelasannya belakang aja, ya. Nanti yang mau kerja, bisa kerja duluan, ya. Kita akan mulai. Bapak-Ibu, teman-teman, kita akan praktek olah nafas body scan. Tarik lewat hidung, lepaskan lewat hidung dengan pelan-pelan. Tarik segala mungkin, tapi nggak ngoyos, sepat mungkin. Lepaskan, ya, ala kadarnya, ya, nggak sampai dihembuskan. Seperti waktu metode 1 dan 2, itu metode Wim Hof. Sekarang ini kita metodenya dari John Kabat Sin, ya. Profesor dokter dari Medical Center University di Massachusetts, Amerika. Tarik nafasnya pelan-pelan, lepaskan pelan-pelan. Nanti saya lebih banyak memberikan aba-aba untuk body scannya, ya. Seperti apa? Ya, kita praktek. Sudah langsung jelas, ya. Kita mulai dengan tarik nafas pelan-pelan, lewat hidung. Lepaskan pelan-pelan, lewat hidung. Mulutnya tersenyum. Silakan Bapak-Ibu lanjutkan bernafas seperti itu. Dan saya akan memberikan aba-aba untuk body scan. Sambil bernafas lembut, kita mulai mencoba untuk merasakan anggota tubuh kita. Kita mulai dengan kaki sebelah kiri. Coba Bapak-Ibu boleh merasakan ujung-ujung jari atau jempol. Kalau belum bisa merasakan, mau digerakkan sedikit enggak apa-apa. Tapi nantinya tanpa menggerakkan, kita bisa merasakan anggota bagian tubuh kita. Terima kasih Tuhan buat jari-jari kaki dan juga telapak kaki dengan kulit yang tebal. Sehingga bisa menahan tanah atau kerikil yang agak tajam pun dan tidak terluka. Dan ajaib ya Tuhan. Terima kasih kulit yang tebal itu tetap memiliki sensor rasa. Ketika kami menginjak benda cair, benda padat, atau yang panas, telapak kaki kami yang tebal bisa merasakannya. Kami mungkin selama ini mengabekkan organ-organ tubuh kami. Tapi saat ini kami berdiam diri dan mensyukuri merasakan setiap organ kami. Mulai coba rasakan dari jari dan telapak kaki ke pergelangan kaki. Terima kasih Tuhan. Engsel pergelangan kaki kami fleksibel, luar biasa. Pergerakannya sangat lembut ke segala arah, melebihi canggihnya robot. Rasakan, naik ke atas. Kalau enggak bisa merasakan, pikirkan saja, bayangkan. Anda membayangkan petis, otot-otot petis. Baik petisnya halus, lembut, atau ototnya merengkel. Bukan masalah, itu hanya casing. Kita berterima kasih untuk otot-otot di situ. Lalu kita mulai membayangkan tulang kering yang kuat. Ada bisep, ada trisep. Terima kasih Tuhan. Otot-otot ini bisa bergerak, mengatur kegerakan antara kontraksi atau relaksi. Mekanisme yang luar biasa. Terima kasih Tuhan buat lutut. Anda bisa bayangin lutut. Yang lututnya sakit, mulai membayangkan bahwa saat kita berolah nafas, oksigen mengalir ke lutut. Terima kasih Tuhan untuk lutut yang ajaib. Anda pelumas alamiah di situ. Sehingga bergerak terus. Tidak seperti mobil, atau motor, atau apapun yang butuh doping oli. Tapi secara alamiah sudah diciptakan. Terima kasih untuk tempurung lutut. Terima kasih untuk paha luar dan dalam. Dengan otot yang lebih besar daripada petis. Untuk menyanggah badan kami, kami bisa mengangkat baik kekuatan tangan atau punggung. Tapi kita juga bisa mengangkat beban. Tapi dengan duduk jongkok lalu berdiri. Karena ada kekuatan otot petis dan paha yang bersinergi. Terima kasih untuk pangkal paha, panggul. Semuanya dirancang begitu luar biasa. Bapak Ibu terus bernafas dengan lembut. Dan kita coba untuk kembali merasakan. Tapi kita pindah ke kaki kanan. Boleh diulangi seperti tadi, tapi dengan lebih cepat. Kita merasakan jari-jari, kita merasakan kelapak kaki. Kalau tidak muncul rasa atau sensasi, tidak apa-apa salah. Kita membayangkan dan berterima kasih untuk petis, pemburung lutut, dan paha. Kita bisa mulai pindahkan sekarang dalam jalur dari pangkal paha. Kita naik ke atas, ke perut. Jadi sebenarnya Bapak Ibu boleh nanti menggunakan jalur saluran pencernaan, saluran pernafasan. Tapi kita melakukan otot-otot panggul. Kita berterima kasih Tuhan. Bahkan kami mungkin mengabekkan pantat yang kami punyai. Yang Tuhan rancang dengan begitu banyak lemak. Kami bisa duduk tanpa rasa sakit. Menutupi tulang ekor. Sungguh Tuhan menciptakan setiap organ tubuh kami luar biasa. Terima kasih untuk organ reproduksi. Terima kasih Tuhan untuk organ kelamin. Untuk rongga perut yang berisi penuh dengan organ-organ pencernaan. Terima kasih untuk segala hal yang Tuhan ciptakan dalam wilayah perut kami. Kami bersyukur sekarang kami akan menaik ke atas untuk merasakan adanya bahwa kita punya punggung yang selama ini kita miliki. Tapi mungkin kita jarang menyapanya dan kita tidak berterima kasih untuk hal itu. Terima kasih untuk punggung dengan tulang belakang dari bawah kepala, korteks, sampai ke tulang ekor. Ada tulang-tulang yang membungkus sum-sum. Ada saraf-saraf di situ dengan kuatnya, dengan perlindungan tulang. Mungkin masih bisa bergerak dengan elastis. Terima kasih untuk dada dengan tulang-tulang rusuk yang kuat melindungi paru-paru kami. Dan otot-otot yang menempel pada tulang-tulang rusuk juga bisa membuat rongga dada kami mengembang dan menutup. Terima kasih Tuhan untuk jantung, paru-paru, pembuluh darah besar, tulang pelikat, tulang leher. Terima kasih buat leher kami juga yang bergerak begitu fleksiblenya. Kita mencoba untuk membayangkan dan memindahkan perasaan kita, men-scanning bodi kita dari bahu serang turun ke bawah ke tangan. Jadi dari bahu kita merasakan tangan kita. Tetap sambil bernafas pelan-pelan. Pejamkan mata boleh, supaya lebih bisa merasakan, melatih kepekaan. Lalu kita merasakan tangan. Atau membayangkan tangan, boleh bersamaan kiri dan kanan. Kita bersyukur untuk pangkal lengan atas, untuk segmen lengan atas, siku. Dan sungguh ajaib tangan kita diciptakan Tuhan. Sama seperti kaki yang bisa bergerak ke segala arah dengan gerakan yang lembut. Sekali lagi saya merasakan yang lebih canggih daripada robot yang tercanggih sekalipun. Sampai ke jari-jari, kita bersyukur dengan jari-jari kita. Satu persatu ternyata punya sidik jari yang berbeda. Bahkan 8 miliar manusia tidak ada yang sidik jarinya sama. Tuhan menciptakan setiap orang begitu uniknya. Begitu uniknya. Terima kasih Tuhan untuk organ tangan kami. Tangan pendek, hitam putih, kami bersyukur. Dan sekarang kami mensyukuri untuk bagian leher kami. Tenggorokan, kerongkongan, muka dengan segala organnya, dan kepala. Ambil nafas pelan-pelan, dengan lembut. Merasakan bahkan sensasi oksigen yang masuk, bisa terasa di ujung hidung. Dan kita bersyukur untuk jaringan pernafasan. Kita mulai merasakan dari ujung hidung kita. Yang bisa kita kembang-kempiskan. Saat olah nafas metode Wim Hof. Bahkan ujung kita bisa merasakan hangat. Bisa merasakan seperti kering-ingan. Ujung hidung kita sensitif dengan rasa dan suhu. Karena dengan sensitif tas itu, maka berikutnya adalah kita berterima kasih. Dalam hidung kita ada bulu-bulu untuk menyaring kotoran. Tapi yang lebih hebat lagi, dengan sensitif tas hidung, maka ada saluran previnger. Sebelum masuk ke paru-paru, udara dengan amat sangat cepat disesuaikan suhunya, supaya sama dengan suhu di paru-paru. Terima kasih Tuhan untuk jalur udara dari hidung rongkongan. Terima kasih buat paru-paru yang luar biasa. Bisa menyerap oksigen, bahkan ketika kami mencoba bernafas dengan cara yang berbeda, saturasi naik begitu cepat. Kami tidak pernah menyangka bahkan kalau paru-paru punya kemampuan yang luar biasa. Cuma kami tidak pernah mengolahnya, kami mengapekan, kami memiliki nafas begitu saja. Dan kami bernafas tanpa pernah melatihnya. Terima kasih Tuhan dari paru-paru oksigen bisa pindah ke jantung. Dan jantung yang luar biasa, terima kasih Tuhan untuk jantung yang tidak pernah lelah. Mengabdi untuk memompak oksigen ke seluruh tubuh. Kami capek, kami istirahat, kami tidur. Tapi jantung kami tidak pernah tidur. Jantung kami tidak pernah kecewa, tidak pernah ngambek, tidak pernah lelah. Dengan setia dia mengabdi. Jantung memompak sesuai dengan kebutuhan. Saat kami tidur, dia bekerja dengan pelan. Begitu kami berjalan, kami berolahraga. Dan sel-sel tubuh kami butuh oksigen. Maka dia pompa lebih keras. Tanpa kami perintah. Tanpa kami paksa. Tanpa perlu kami motivasi. Tapi jantung mengabdi. Sampai akhir hayat kami. Terima kasih Tuhan buat jantung yang Tuhan ciptakan. Mencari kami memelihara jantung kami dengan berolahraga. Mencari kami memelihara jantung kami dengan tidak membuatnya terlalu dipenuhi dengan lemak-lemak yang menempel. Atau visceral fat. Terima kasih Tuhan dari jantung ini. Kami mau mencoba untuk merasakan, membayangkan oksigen yang keluar dari jantung ke arteri dan darah mengalir ke pembuluh-pembuluh darah. Kami percaya oksigen dari Tuhan, nafas dari Tuhan, oksigen yang penuh, yang ada dalam darah, akan membersihkan jalur-jalur peredaran darah. Kita mengirim sel-sel, mengirim oksigen ke sel-sel tubuh. Anda bisa membayangkan, kalau pernah saya post cara kerja jantung, Bapak-Ibu bisa melihat di Youtube cara kerja jantung bagaimana darah itu beredar. Kita bisa membayangkan hal itu dan berterima kasih untuk hal itu. Oksigen diantar ke sel-sel. Dan ketika mengantar oksigen, dia kembali dengan mengambil CO2. Tanpa diperintahkan, emang itu Tuhan ciptakan sistem seperti itu, dia kembali ke jantung. CO2 dikirim lagi ke paru-paru untuk kita hembuskan, kembali keluar. Terima kasih Tuhan buat saluran pencernaan. Mulut kami ada kiki-kiki yang kuat untuk menahan beban yang besar, menyobek daging, makan yang keras. Terima kasih dalam mulut kami ada lidah yang bisa merasakan baik, manis, asem di wilayahnya masing-masing. Terima kasih buat mulut dengan kelenjar amilase untuk mengure karbohidrat lebih mudah. Terima kasih saat kami mengunyah. Terima kasih saat kami mengunyah, Sarah sudah melaporkan ke Lampung untuk siap-siap menerima sebuah teamwork kerjasama koordinasi antar bagian tubuh yang luar biasa. Terima kasih untuk kerongkongan dengan gerakan perlistatisnya bisa mendorong makanan ke Lampung. Dan terima kasih ada clap yang bisa mengatur udara ke paru-paru dan makanan ke Lampung dan hampir-hampir tidak pernah salah. Kecuali kami yang salah makan sambil bicara. Dan kami tersedak. Tersedak karena tubuh yang pandai merasakan ada sesuatu yang salah jalur dan mendorongnya keluar dalam bentuk kami tersedak. Terima kasih itu untuk Lampung yang punya otot-otot ternyata luar biasa kuatnya. Ketika kami tertelan duri pun, Lampung tidak terluka. Elastis tapi sangat kuat. Bahkan Lampung mengeluarkan asam Lampung yang bisa menghancurkan makanan yang keras, tulang yang keras. Dan penyakit-penyakit patogen bisa mati karena asam Lampung yang diproduksi. Terima kasih Tuhan untuk usus halus, usus 12 jari. Untuk usus besar, Bapak-Bapak Ibu bisa membayangkan di situ. Dan berterima kasih juga ada koloni dari miliaran bahkan yang namanya probiotik. Yang hidup di saluran pencernaan. Yang akan memproses sisa-sisa makanan sehingga keluar dalam bentuk BAB yang sudah lembut. Terima kasih Tuhan untuk usus yang punya gerakan peril tastis yang mendorong makanan untuk bisa bergerak ke bagian yang lain. Terima kasih untuk usus besar yang melakukan finishing touch dengan melembutkan, yang tidak terhancurkan dalam proses sebelumnya untuk bisa keluar dengan baik. Terima kasih Tuhan, bahkan terakhir yang mungkin kami tidak pernah menghargai karena kotor adalah anus kami. Tapi hebatnya punya sistem clap yang luar biasa, buka-tutup yang luar biasa. Sehingga kami tidak harus mengeluarkannya tanpa kesadaran. Terima kasih Tuhan untuk jalur saraf dari otak, otak kami yang kecil, melebih komputer tercanggih sekalipun. Bapak-Ibu ambil nafas pelan-pelan, lembuskan lagi dengan pelan. Bayangkan oksigen, kali ini kita tidak pakai ditahan-tahan. Tidak ada metode menahan nafas, salah metode body scan. Ambil nafas pelan-pelan dan lepaskan. Kita membayangkan oksigen kita memenuhi otak kita, sekaligus kita merasakan bagian-bagian otak kita. Tuhan ciptakan begitu kompleksnya ketika lahir, bahkan sebelum lahir dalam janin ada reptilian kompleks. Tidak Ibi akan seperti menghilang atau tinggal kecil ketika mamalia kompleks. Otak kecil, sistem limbik mulai berkembang. Reptilian kompleks semakin kecil, seperti berhenti bertumbuh, bahkan seperti menghilang, tapi masih ada di sana. Ketika neokortex, new cortex, otak baru atau otak besar, otak kiri dan kanan, dengan fungsinya masing-masing. Belum lagi dengan ada amidala, ada talamus, dan sebagainya. Otak yang mengendalikan seluruh organ-organ tubuh, bahkan termasuk organ-organ tubuh yang dibawa kendali saraf otonom, seperti ginjal, jantung, pankreas. Maka saraf otonom mengendalikan di luar kesadaran kita, sebagainya dengan saraf otonom. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk saraf yang keluar dari otak, lewat cortex, di sekitar leher, dan turun ke bawah, ke tulang belakang, dan menyeber ke seluruh tubuh sampai sel-sel yang terkecil. Sehingga organ-organ tubuh kami, tangan kami, jari kami, bisa digerakkan sesuai perintah dari otak. Ambil nafas dalam-dalam. Bapak-Ibu boleh menikmati sensasi dari rasa yang mungkin saja bisa timbul saat kita membayangkan organ tersebut. Kita bisa fokus juga pada organ tertentu, misalnya jantung, dan pada saat kita fokus pada jantung, beberapa orang merasakan jantungnya berdebar lebih keras. Sebenarnya dalam metode olah nafas yang pelan-pelan ini, berdebarnya sama. Tidak seperti metode sebelumnya, memang menjadi pulsanya lebih tinggi. Dalam bodi scan ini, rasa karena kita selama ini sibuk hidup, sibuk, tidak pernah berhenti hidup, sampai kita tidak sempat merasakan jantung kita berdetak. Dan sekarang kita merasakannya, tapi dengan ucapan syukur. Sekalipun Bapak-Ibu punya masalah dengan jantung, syukuri bahwa ada mekanisme regenerasi sel. Yang selama ini juga mungkin kita abekan. Sehingga sakit sedikit kita obat atau antibiotik, antibiotik, antikehidupan, yang akan membunuh bahkan probiotik yang ada dalam tubuh, mikroba baik yang ada dalam tubuh. Tapi sekarang kita belajar untuk menyadari kehidupan, menemukan arti kehidupan dengan setiap hari kita sejenak. Yang beragama tertentu, ya seperti doa atau saat teduh. Tapi saat teduh kita, kita lakukan sambil mensyukuri dan merasakan setiap organ tubuh. Melatih kepekaan rasa akan organ-organ kita. Terus tetap ambil nafas dengan pelan, lepaskan dengan pelan. Kita bisa melanjutkan bagian-bagian yang lebih dalam dari organ tubuh kita. Organ yang luar seperti jari, leher, tangan, otot, kulit, lebih mudah dirasakan. Bagi Bapak-Ibu yang melakukan ini dengan duduk di lantai persilah, lantai ubin, kita bisa melihat bahwa kulit-kulit kita dalam jarak mili bisa merasakan perbedaan suhu lantai yang dingin dan di atasnya udara yang tidak lebih dingin. Kalau Anda membayangkan kulit di posisi yang menempel ke lantai, maka ada garis batas itu. Segitu pekanya kulit kita. Tetap ambil nafas dalam-dalam, lepaskan. Metode ini tidak ada metode mengosongkan pikiran yang saya tidak setuju. Tapi justru kita mengisi pikiran, kesadaran. Kesadaran akan organ-organ tubuh. Dan sambil bernafas, kita membayangkan oksigen mengalir pada organ-organ yang kita bayangkan. Kita lupakan masa lalu, bukan berarti mengosongkan, tapi masa lalu adalah histori, sejarah. Kita sejenak melupakan masa depan, karena itu masih misteri. Kita tidak tahu apakah kita besok masih bangun dan hidup atau sudah tidak ada lagi. Saat kita tidak bernafas, kita sudah tidak hidup lagi. Tapi setelah kita bernafas, maka kita bukan mengosongkan pikiran, mengisi pikiran dengan pikiran yang baik. Pikiran sederhana bahwa kesusahan hari ini cukuplah. Bahkan kita mulai belajar untuk tidak kesusahan hari ini, tapi detik ini saja. Kita sejenak melupakan nanti siang, mau ngapain. Tapi kita saat ini, kita merasakan tubuh kita. Bapak-Ibu bisa melanjutkan body scan-nya dengan mulai menyapa, membayangkan, atau merasakan. Misalnya, kita mencoba untuk merasakan lebih dalam organ-organ dalam, seperti lambung. Mungkin dengan begitu dirasakan, bahkan bisa seperti keruyuk-keruyuk-keruyuk, karena kita memang merasakan. Tadinya kita tidak merasakan, tapi sekarang merasakan. Yang tidak bisa dirasakan, tapi cukup didoakan, dibayangkan, dipikirkan. Seperti empedu, pankreas, ginjal, usus buntu, apakah usus yang lain halus, usus sebesar. Mungkin kita tidak merasakan rasa apa-apa. Kecuali yang peka, dan bisa merasakan seperti ususnya, ada sesuatu yang bergerak. Kalau timbul rasa seperti rasa sakit, rasa sakit itu sebenarnya sudah ada sebelumnya. Cuma kita terlalu sibuk dengan hidup ini, dan kita tidak merasakan. Tapi ketika mencoba kita merasakan, dengan berdiam diri sambil bernafas pelan-pelan, mungkin akan ada rasa sakit pada tubuh tertentu. Baik itu jantung, tangan, dada kiri, dada atas, leher, atau bagian tubuh manapun. Karena kita terlalu sibuk, kita tidak pernah merasakan, tahu-tahu ketika merasakan sudah parah, sudah sakit. Kali ini kita melupakan segala pekerjaan, dan kita merasakan tubuh kita. Maka tiba-tiba ada yang mengalami, merasakan hal-hal seperti itu, simptom-simptom, rasa-rasa tertentu, maka tetap teruslah bernafas, Anda malah justru mulai fokus pada organ itu, Anda bernafas pelan-pelan, Anda boleh juga buka mata, kalau merasakan rasa-rasa tertentu, tapi tetap terus bernafas dengan pelembut, dengan pelan, karena nafasnya membuat kita tenang, dan kita akan terbiasa mengendalikan rasa itu, bahkan sampai nanti rasa itu akan hilang, karena sudah terjadi kesembuhan atau regenerasi sel pada organ-organ tersebut. Nanti yang ada adalah rasa-rasa nyaman, ketika kita merasakan organ tertentu, rasa yang lembut, bisa juga rasa-rasa seperti sebuah aliran oksigen yang mengalir pada organ yang kita rasakan, kepekaan kita dilatih, dan bersebut di sebuah rasa aliran atau sensasi segar pada organ tersebut. Sensasi dan rasa bisa berbeda-beda sesuai dengan kondisi masing-masing. Tapi latihan ini, dan latihan-latihan selanjutnya, dengan metode yang sama secara teknis, yaitu nafas pelan-pelan, hentuskan pelan-pelan lewat hidup, mulut tetap-tetap senyum, kita akan melakukan olah hati dan pikiran bersamaan dengan olah nafas. Kita bernafas, kita berlatih terus untuk memiliki kepekaan, kesadaran atas setiap organ tubuh kita. Apapun keadaan organ tubuh kita, kita bersyukur karena ada kuasa dalam ucapan syukur kita, kita tidak menyesali organ tubuh kita, kita tidak menyalahkan organ tubuh kita, apalagi menyalahkan Tuhan yang menciptakan organ tubuh kita. Tuhan menciptakan organ tubuh kita semuanya sempurna, tapi mungkin karena suatu hal, ada kecacatan, ada kerusakan, tapi Tuhan juga melengkapi tubuh kita dengan kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri, bagian kita adalah memberikan kondisi ideal untuk terjadinya regenerasi sel yang terus akan berlanjut pada self-healing atau tubuh punya kemampuan menyembuhkan dirinya sendiri. mengambil nafas pelan-pelan, tarik pelan-pelan, lepaskan pelan-pelan, nikmati setiap oksigen yang masuk dan nikmati kesegaran yang diberikan lewat oksigen. Mensyukuri bahwa lewat mekanisme bernafas dan mekanisme latihan berdiam diri, kita bisa berbicara, seolah-olah berbicara dengan organ-organ tubuh kita. Dan kita memerintahkannya untuk menerima oksigen yang bagus atau kita berdoa kepada Tuhan, Sang Pencipta tubuh kita yang memiliki hidup kita. Kita serahkan kepada Tuhan setiap organ tubuh kita dalam kendalinya. Yang di dalam kendali kita adalah nafas kita yang kita bisa mengatur. Tapi nafas itu sendiri adalah milik Tuhan. Tapi kita mengatur cara bernafas. Kita mengatur cara makan dan minum yang baik. Kita mengatur tidur pada jam-jam yang benar. Karena setiap organ tubuh punya waktunya untuk bekerja, untuk reparasi. Organ tubuh tidak akan menyesuaikan dengan hidup kita. Hidup kitalah yang harus menyesuaikan dengan jam-jam organ tubuh kita. yang nanti kita akan pelajari dalam materi pelajaran mengenai deep sleep. Tidur yang deep, yang bagus, dan benar. Kita masuk di bagian akhir dari olah nafas body scan. tarik nafas dalam-dalam dan lepaskan. Bapak-Ibu boleh berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing untuk nafas kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kita. Terima kasih Tuhan kami boleh sejenak bersaat eduh di hadapan Tuhan dan mensyukuri setiap bagian dari tubuh ini. Amin dan kita selesai. Ya kita langsung sambung dengan body stretching. Jadi sekarang satu jenis gerakan cukup 3-4 kali. Tarik nafas pelan-pelan tangan diangkat. 2 3 4 5 6 7 Saat tarik nafas sampai di atas tangannya disambungkan lalu dorong ke belakang sampai badan kita ketarik. Masih tarik nafas kalau sudah tidak bisa tarik nafas maka tahan nafas. Kembali ke tarik lalu lepas nafas pelan-pelan seiring dengan gerakan tangan. Kalau yang biasa tarik nafas panjang susah lepas pelan-pelan susah bisa dirasakan dengan gerakan yang tangan yang pelan-pelan maka buang nafasnya itu pelan-pelan. kita mulai bersama-sama saya tidak berikan apa-apa karena saya juga mau menikmati tarik nafas lepas nafas tarik lewat hidung tetap buang lewat hidung tetap mulutnya ditutup tersenyum lidah tekan ke atas boleh lidah gak apa-apa kalau sudah mulai pakai gerakan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ya yang belum selesai gerakannya selesaikan gerakannya kita pindah gerakan berikutnya angkat kaki satu sambil tarik nafas pelan-pelan satu satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sampai nafasnya pentok kakinya pentok sebisa mungkin lalu turunkan lagi pelan-pelan sambil lepas nafas kaki kaki kanan kaki kanan kaki kanan dua kali ganti-ganti sekali-kali setelah itu baru kita angkat balik-balik oke kalau naik saya akan bernafas juga pelan-pelan selamat Terima kasih. 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 jika digoyang-jiri goyang kanan maka punggung terasa di situ ya kita lanjutkan saya juga akan tarik nafas terima kasih ya tulang belakang seperti tidur sekarang kita masuk kondisi tidur tangan di atas taruh di bawah kepala waktu kita tarik nafas kaki diangkat siku ketemu lutut buang nafas pelan-pelan lagi tarik nafas ganti kaki sebelahnya uang nafas kaki diturunkan saya akan bernafas kita akan bernafas terima kasih 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 tempat terima kasih yaitu terima kasih posisi seperti mudah boleh sempat waktu boleh ya tangan begini kelebar bahu lagi juga lalu kita mulai tarik nafas pelan-pelan kepala lihat kedepan tapi boleh boleh begini boleh begini di mana yang nyaman aja tarik nafas lihat kedepan ke atas buang nafas pelan-pelan kemudian kayak di poncok ke bawah ke atas punggungnya berlengkung kepala melihat ke bawah belakang jadi kayak kucing saat ini tahan nafas bentar tetap ini bingungnya ke lalu kita tarik nafas lagi kita lakukan sambil tarik nafas buang nafas lewat hidung nikmati gerakannya nikmati lancurnya saya akan itu ambil nafas tidak memberi apa-apa satu-satunya ya selamat menikmati 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 Ya, oke, sekarang kita ganti posisi duduk ya, temaskan tangan, kita gerakan paling sederhana adalah tepuk tangan ya, boleh bersilah, jadi kita bertepuk tangan, kenapa? Ini adalah apresiasi, semangat ya, teman-teman semangat, bisa sembuh, pasti sembuh, akan sembuh, sehat, sukses, bahagia, hidup nyaman, dan aman dalam perlindungan Tuhan. Oke, sekarang tepuk unda, ya, sekencang mungkin, kalau sakit tambah kencang lagi, ya, banyak orang mengalami frozen shoulder, pinggangnya pegel, dites asam urat, asam uratnya rendah, lah, apa itu kalau begitu ya, faktor psikologis, faktor pikiran, Karena selama ini berpikir bahwa hidup ini berat, penuh dengan tanggung jawab, penuh dengan beban, sampai beban di pikiran menjadi beban secara fisik di pundak, ya, kita, teman-teman gak usah berkata-kata kalau apa, ya, saya mewakili teman-teman, ya, kamu sehat, kamu sukses, itu bukan beban, Tapi tanggung jawab, panggilan, itu pelayanan, lakukan bahkan pelayanan seperti untuk Tuhan, Tuhan tidak pernah memberikan tugas tanggung jawab, melebihi kekuatanmu Lakukan dengan semangat, lakukan dengan antusias, maka kamu sehat, dan kamu kuat, kamu sanggup sakit punggung, pegel-pegel di bahu hilang, karena sekarang saya memandang hidup sebagai setua panggilan Tuhan Ganti bunda sebelah satunya lagi, ya, kamu kuat, kamu sehat, saya sehat, saya kuat, saya menerima panggilan dari Tuhan, untuk melakukan tugas-tugas di dunia ini, dan saya cakap menanggungnya Kesanggupanku adalah kesanggupan yang dari Tuhan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia, Tuhan yang memberi kekuatan kepada ku, hidupku berguna, hidupku mulia, saya mulia karena berguna, bukan karena kaya, tapi berguna Lalu kita sekarang, boleh tepuk pipi, kamu tidak paling cantik, tapi kamu simpatik, kamu tidak paling ganteng, tapi kamu menarik Kecantikanku, ketampananku, karena hatiku dan pribadiku, oke Nanti kalau ada waktu, boleh juga dengan jari, ya, kalau kita lakukan juga, pukul-pukul dengan dua jari, boleh, ya Di kepala, ya Pikir baik, pikiran baik, otak baik, perbuatan baik, pikiran sehat, otak sehat, hidup sehat Mulut baik, perkataan baik, hidupnya baik Perkatakan hal baik, maka tubuh pun baik Perkatakan yang benar, maka tubuh menikuti Perkataan, hidup mati, dikuasai lidah Naga saya akan mengatur lidah saya Berkata benar, berkata baik, ya Kalau teman-teman, nanti berkatanya dalam hati aja ke otak sehat sendiri, ya Oke, ya Kalau tangannya tadi cukup pegel, karena gerakan-gerakan tentu, maka boleh digerakkan, ya Boleh juga gerakannya dengan lembut Kita sebentar saja, gerakan leher Kita sering senang, untuk dua, tiga, empat, ya Kalau pola nafas beda Tarik nafas pelan-pelan Sampai kepala yang ada ke atas Tahan sebentar Lalu buang nafas Sudah dua kali Nanti tarik nafas pelan-pelan Kepala miring Nah, saat miring seperti ini Tarik nafas pelan-pelan Buang nafas pelan-pelan Tarik nafas pelan-pelan Buang nafas pelan-pelan Jadi posisinya, ini di-stretching Maka namanya ini bukan olahraga, tapi body stretching Di-stretch Ditarik Waktu ditarik Bayangin Oksigen mengalir ke tempat yang ditarik Terus juga tadi waktu gerakan-gerakan Begini Fokus pada nafas Fokus pada gerakan Waktu punggungnya melengkung Bayangin oksigen mengalir ke punggung Beberapa teman Setelah kecepit Sembuh Gak usah operasi Gak usah pas yang konyok Nafas saja Gitu ya Boleh juga Oke, kita mulai Tarik nafas Sambil melihat ke atas Bolak-balik Jadi atas-bawah Dua kali Baru ke kiri Dua kali Tarik nafas Kanan Dua kali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! di sisil Cosop ya Sekarang kita akan Nambil posisi berdiri Ketika kita comments Hukum Tadi kita dapat Tentu tangan Terus itu kalau teman-teman yang biasa duduk gering-gingan kalau mau berdiri ditemukan lebih cepat hilangnya itu malah saya nggak bisa bersilah lima menit aja udah kesemutan luar biasa tapi kalau sekarang mau satu jam bersilah juga enggak masalah ya sekarang kita posisi berdiri namanya posisi pahlawan posisi pahlawan yang penting adalah disini kaki posisi kaki cukup penting untuk kakinya se-90 derajat maju ke depan Hai ya baru tangannya tangannya kayak patung pahlawan ya tangannya tetap kakinya begitu masuk ke depan tangan depan lurus tangan belakang begini ya kalau kita melihat ke depan ini setelah posisi seperti ini tarik nafas pelan-pelan buang nafas pelan-pelan ya mulai selamat menikmati Hai ya ganti kaki sebelah satunya selamat menikmati selamat menikmati hey hai hai oke sekarang kita posisi duduk tanpa Kursi duduk duduk tanpa kursi yang kuat ya yang penting juga kaki terangin kaki hati-hati soalnya ya jadi kita duduk tanpa kursi tangannya lurus ke depan tarik nafas lan-lan buang nafas lan-lan begitu capek segera berdiri yang penting adalah jangan begini salah ya nih lihat ini salah lutut bisa sakit karena tumpuannya terlutut jadi bukan lutut yang maju pantat yang mundur ya jelas ya pantat yang mundur terangin lagi biar nggak salah lagi bagi yang umur nggak kuat mau aman cari tembok kaki maju ke depan turunkan pelan-pelan lalu tangan ke depan sudah nggak kuat segera berdiri lagi-lagi ah itu yang yang masih jiwa muda kayak saya ya umur 60 tahun jiwanya 40 tahun ya badan saya pun juga baru 44 tahun usia biologis ya jadi cukup sehat selamat baik balik nafas selamat menikmati 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 Jadi kita tidak ganti ukuran celana Tapi berat-berat naik Apalagi ditambah dengan Asupan protein Whey Kefir itu ada wheynya Itu protein yang sudah bagus Atau herbal protein Kalau protein hewan Di fermentasi Seperti susu kefir Sekarang Ini taruh di atas Lalu tangannya ke samping Kalau Gampang, tidak goyang Tangan ke depan Tangan ke atas Tarik nafas pelan-pelan Buang nafas pelan-pelan Beberapa menit Terima kasih telah menonton! Oke Ganti kaki sebelahnya Jangan lupa nafasnya Atur Leg nafas pelan-pelan Buang nafas pelan-pelan Kalau yang tidak bisa Cari kursi buat pegangan Lama-lama nanti bisa Yang tidak bisa tangan ke atas Tangan ke samping saja dulu Pasti lebih stabil Kalau tidak bisa Tangan ke depan Tangan ke depan sudah stabil Tangan ke atas Tangan ke atas ini begini Diangkat lurus ke tinggi Jadi tangan ke atasnya lurus Kalau belum bisa ya Tidak apa-apa Ini kan keseimbangan Ini nanti makin lama Makin bisa Kalau sudah bisa Mau 5 menit Mau 10 menit Kita tidak punya waktu Lama-lama ya Cukup Kita tahu Kita stabil Kita tenang Menurut Ted Herman Dan juga Ned Herman Yang nulis buku Mengenai keseimbangan otak Olahraga keseimbangan Seperti anak kecil Meninti papan Anak SD Naik sepeda Nah kita yang Seperti ini pun Itu juga untuk keseimbangan otak Otaknya seimbang Migren Vertigo Sembuh semuanya Ini latihan buatan migren Vertigo Sering-sering Olah nafas Sambil Posisi-posisi keseimbangan Kita tarik nafas pelan-pelan Buang nafas pelan-pelan Yang gak migren Gak vertigo Bagus Juga ya Karena kita melatih Keseimbangan otak kita Oke Cukup Saya akan menjawab Beberapa Perbanyakan ya Saya akan Gantikan rekamannya dulu Terima kasih